Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya, kali ini saya akan melanjutkan tutorial menjahit tunik brokat seperti ini Kawan-kawan semuanya simak sampai selesai agar mudah difahami dan mudah dipraktekkan di rumah Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya, kali ini kita akan memulai untuk tutorial menjahitnya ya Ini adalah model baju tunik brokat ya Untuk langkah yang pertama, kita taking dulu di bagian bodi belakang Ini bodi belakang ya, yang untuk zipper di bagian belakang Tapi untuk tutorial pemasangan zipper, saya sudah buat di video yang sebelumnya ya Ada tutorial pasang zipper gaun pengantin, itu sama caranya seperti itu Saya lewati di bagian zippernya ya, biar durasinya tidak terlalu panjang Jadi ini adalah bodi belakangnya Lalu kita mulai jahit di bawah batas zippernya atau slatingnya ya, slating jepangnya ya Bagian yang atas tadi kita taking sedikit, jahit sedikit buat pegangan Dilanjutkan bawahnya seperti ini Lalu kita teruskan sampai ke bawah Ini adalah bodi belakang ya, badan belakang Untuk kawan-kawan semuanya yang belum subscribe Jangan lupa boleh dukung channel ini agar lebih berkembang lagi Memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat di dunia fashion ya Agar saya pun lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat Untuk kawan-kawan semuanya Kita lanjutkan sampai bawah sampai selesai Lalu kita kunci jahitannya Lalu kita tes buka Nah ini lubang ini adalah untuk zipper ya Nah ini kan ada lubang nih Ini adalah untuk zipper Atau slating jepang ya Tapi saya lewati bagian slating jepangnya Karena saya sudah bikin video yang di sebelumnya Nah lalu selanjutnya Kita jahit bagian bahu ya Atau pundak ya Kita tempelkan bagian pundaknya Kita satukan antara Bodi belakang dan bodi depan Jahitannya cukup 1 cm atau 1,5 cm aja lebarnya ya Oke ini sebelah kiri atau kanan Gak tau lupa kayaknya Sebelah kiri Lalu kita lanjutkan untuk yang sebelahnya Untuk kawan-kawan semuanya Selalu simak tutorial-tutorial yang saya buat Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Kalau kita rapikan sisa brokatnya Biar mudah dijahitnya ya Lalu setelah itu bagian bodinya Bodi samping ya Atau side seam kalau kita bilang di butik ya Bodi sampingnya kita jahit Antara depan dan belakang kita satukan Kanan dan kirinya juga sama ya Dijahit juga Jangan sebelah aja nantinya bolong Jadi harus keduanya Untuk kawan-kawan yang di luar negeri Semoga kawan-kawan semuanya Selalu sehat ya Selalu dalam lindungan Allah Dijauhkan dari segala mara bahaya Dan dijauhkan dari wabah Yang sekarang lagi viral ya Mudah-mudahan dijauhkan dari wabah Corona ini Oke kita lanjutkan tentang jahitnya ya Setelah sebelah sini sudah selesai Lalu dikunci ujungnya Lalu kita jahit juga yang sebelahnya ya Sekali lagi untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung saya Sudah subscribe ke channel saya Terima kasih banyak Karena dukungan kalian lah Saya selalu terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat Agak berisik ya Agak berisik ya Karena di pinggir jalan Untuk sisa jahitan sendiri itu selera masing-masing ya Tergantung kita motongnya berapa senti Kalau saya sisanya paling satu setengah sampai dua senti Kalau lebih besar itu lebih baik Karena siapa tahu terlalu kecil kita bisa besarin itu lebih aman ya Karena customer kita itu kadang-kadang beberapa hari aja udah membesar badannya Nah untuk langkah yang selanjutnya Setelah bodi sudah kita jahit Ini adalah bagian tangan ya Tangan kita satukan kita jahit Harus seimbang antara atas dan bawah ya Jangan sampai melintir tangannya Nanti kurang nyaman dipakainya Kasian Kita harus memberikan yang terbaik pada customer kita ya Ujungnya dikunci Biar enggak sobek nantinya ya Biar kuat Lalu satunya juga sama Kita jahit gabungkan dulu tangannya Ini harus benar-benar Menara rata dan seimbang ya Jangan sampai kenceng bawah atau kenceng atas ya Harus benar-benar seimbang Nah ini tangan sudah selesai Selanjutnya kita gabungkan bodi dan tangannya ya Kita masukkan tangannya Lalu di ketiaknya kita tempelkan Ketiak tangan sama ketiak bodinya Kita tempelkan kita harus sama Seperti ini Lalu setelah kita tempelkan antar ketiaknya Lalu kita mulai jahit ya Untuk di bagian bodi itu Biasanya harus agak ditarik sedikit Karena kerong lengan Tapi yang bagian lengannya itu Biasanya agak kendor Jadi yang bodinya harus agak ditarik Biar jadinya juga bagus ya Itu sudah Peraturannya seperti itu Sudah harus seperti itu ya Tangan harus lebih kendor sedikit Maka hasilnya nanti akan bagus Jika begini Jika bodi agak ditarik Tangan agak dikendorin Nanti jadinya bagus hasilnya Jadi tangan itu Tangan itu tidak boleh sama ukurannya sama bodi Tidak boleh harus lebih 1 cm atau 2 cm Agak kendor Kadang di bagian tangan atas Bagian puncak tangan Di atas itu biasanya Tangan itu harus benar-benar kendor Dikendorin ya Kita lanjutkan lagi Harus pelan-pelan santai Tidak boleh terlalu tergesa-gesa Biar hasilnya memuaskan ya Nah ini dikendorin seperti itu tadi Nah ini Begini nih Kendorin sedikit Bawanya tarik baru dijahit Lalu setelah tangan keduanya sudah nempel Kita potong ya bagian yang satunya Biar durasinya tidak terlalu panjang Lalu untuk lehernya ya Tingkar leher kita jahit juga Kita lipat ke dalam Tapi sebelumnya sudah di operas dulu ya Ini adalah proses di bagian leher ya Kalau untuk leher yang oblong biasa aja Kecuali yang lehernya pakai leher Cionsam atau Shanghai itu lain lagi Kita buat leher tambahan nanti Kalau ini leher yang oblong aja Terus keduanya aja biasa Jadi setelah di operas Langsung kita jahit di per satu senti Oke untuk leher sudah selesai Lalu untuk bawahnya juga sama ya Kita lipat satu senti Lalu kita jahit ya Lipatnya satu senti aja Karena ini double antara brokat dan kering Kita langsung lipat dulu Tuh kawan-kawan yang sudah mendukung saya Dan mensupport saya selama ini Yang boleh lihat untuk terhadap kalian Adalah ucap maklum terima kasih Untuk menarikannya Karena telah mendukung channel ini Telah mensupport saya selama ini Hingga saya menjadi bernama terus Untuk selalu memberikan manfaat Untuk semua orang Semoga video saya bisa jadi motivasi juga Untuk kawan-kawan semuanya Agar terus memberikan konsep-konsep yang termasak Bagi yang lain Oke kita akan mendukung Lipat satu sentinya Kalau di bahasa botiknya Ini clean finish ya Clean Clean bahasanya Clean Clean satu senti Kalau yang baby ham itu Yang setengah senti Yang kecil banget itu ada lagi Dan tutorialnya pun Sudah saya buatkan ya Di video-video sebelumnya Cara membuat baby ham Atau clean paling kecil Setengah senti Kurang Ini adalah yang satu senti Terus ya keliling sampai selesai ya Jangan sampai ada yang terlewat Harus selalu fokuskan hati-hati ya Tidak boleh lagi baper Atau lagi galau ya Kalau ngejahit Nanti hasilnya lah Yang bisa lebih bikin Tunik seperti ini Nanti jadinya kolor Kalau lagi galau Jadi harus mencari fokus Sampai tenang Jadi dianjurkan yang putus cinta Jangan jahit dulu deh Istirahat dulu Halus benar-benar fokus Oke selesai Selesai Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak Ini adalah penampakannya Terima kasih yang sudah menyimak Sampai selesai Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk kawan-kawan semuanya ya Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa